Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Kempat perkembangan bahasa Melayu Yang kemudian menjadi bahasa Indonesia Terutama di masa Raja Ali Haji Penulis Gurindam II Kemal Berangkat dari pelabuhan di Tanjung Pinang Menuju ke Pulau Penyengang Kita naik Pompongkai Terlihat deretan rumah panggung Di pinggang Pulau Penyengang Sampai di pelabuhan Pulau Penyengang Sekitar 15 menit saja Sampai pula di gerbang Pulau Penyengang Di depannya tersergam sebuah masjid Masjid Raya Sultan Riau Dibangun Sultan Mahmud Riayat Sah Pada tahun 1803 Lalu direnovasi oleh yang dipertuan muda Raja Abdul Rahman Seputar tahun 1832 Di sisi kiri dan kanan bagian depan masjid Terdapat bangunan tambahan tempat pertemuan Yang disebut Rumah Soto Pada setiap sudut bangunan terdapat menara Ada pula kubah berbentuk bawang berjumlah 30 buah Kubah dan menara berjumlah 17 Sebagai simbol jumlah rakaat sholat dalam sehari semalam Luas keseluruhan bangunan masjid Sekitar 55 x 24 meter Kita sekarang coba masuk ke dalam masjid yang konon dibangun Dengan menggunakan putih telur Mari Dinding masjid tebal Ditopang tiang besar dan kokoh Bagian dalam berukuran lebih kurang 20 x 18 meter Barang siapa mengenal yang empat Maka ia itulah orang yang makrifat Barang siapa meninggalkan sembahyang Seperti rumah tiada bertiang Come on Kita berlayar Eh maksudnya Bejak motor Hehehe Sewanya sekitar 50 ribu rupiah per jam Bisa keliling pulau penyengak Khususnya ke situs bersejarah Yang dijadikan objek wisata Sungguh banyak situs peninggalan kerajaan Melayu Riaulingga Di pulau penyengak Kita ke kompleks makam dulu ya guys Ini pakcik yang membawa kami berkeliling Ganteng gak? Hehehe Kita menuju ke kawasan dalam besar Dulunya disini terdapat istana ungu putri Tapi kini sudah menjadi kompleks pemakam Ini adalah kompleks makam para leluhur dalam kerajaan Riaulingga Raja Ali Haji Pemulis Kurindam XII Kita coba masuk Inilah Makam Raja Ali Haji Yang terkenal sebagai penyair Penasar kerajaan dan juga alihukum Dalam kerajaan Melayu Riaulingga Beliau ini Diakui sebagai pahlawan nasional Sebagai pahlawan bahasa Indonesia Ini juga dicantumkan Gorindam XII Karya Raja Ali Haji Barang siapa tiada memegang agama Sesekali tiada boleh dibilangkan nama Barang siapa mengenal Allah Suruh dan tegahnya tiada ia menyala Raja mu fakat dengan menteri Seperti kebun berpagar duri Betul hati kepada Raja Tanda jadi sebarang kerja Kasihkan orang yang berilmu Tanda rahmat atas dirimu Hormat akan orang yang pandai Tanda mengenal kase dan cindai Gurindam XII Gubahan Raja Ali Haji Makam Raja Ahmad Ibni Raja Haji Isabelillah Beliau ini adalah Anak dari Raja Haji Isabelillah Yang merupakan yang dipertemuan muda terpenting Dalam kerajaan Melayu Berada beliau Sebagai penasar kerajaan Dan juga penulis Tepatun Nafis Yang ditulis oleh Raja Ali Haji Anak beliau Ditulis pertama kali oleh ayahandanya Raja Ahmad Raja Ahmad bersaudara dengan Raja Jafar Makam Raja Jafar Ibni Raja Haji Isabelillah Yang dipertuan muda kenang Dalam kerajaan Riau Raja Jafar dilantik Sebagai yang dipertuan muda Oleh Sultan Mahmud Ria Yatsah Pada tahun 1806 Sebelumnya Sultan Mahmud telah melamar Raja Hamidah Saudara perempuan Raja Jafar Dan menghadiahkan Pulau Penyengat Kepada Raja Hamidah Ya semacam meskawin lah Raja Hamidah kemudian Membangun istana di Pulau Penyengat Dan disusul oleh Raja Jafar Dan menjadikan Pulau Penyengat sebagai Pusat pemerintahan Yang dipertuan muda Pada masa itu Pemerintahan Sultan berpusat di Daik Lingga Raja Hamidah atau biasa juga Dengan Lengku Putri Selalu bolak-balik Daik Lingga Pulau Penyengat Ini adalah Makan Raja Hamidah Binti Raja Haji Ishabidimah Beliau juga dikenal sebagai Puku Putri Dan Kepadanya lah Pulau Penyengat diberikan Sebagai Meskawin Oleh Sultan Mahmud Riyad Iyariad Sertiga Dan sekarang Pulau Penyengat Dijadikan sebuah Adik wisata Inilah dia Raja Hamidah Binti Raja Haji Pada masa terjadinya Perang Riau Seputar tahun 1782-1784 Pulau Penyengat Menjadi benteng Pertahanan Kerajaan Melayu Melawan Repusi Belanda Kemudian setelah Menjadi benteng Dia menjadi Tepat Kediamat Keputri Raja Hamidah Keputri Raja Hamidah Ini Seorang perempuan Sangat penting Dalam siaran Kerajaan Jawa Minah Karena Ialah pemilik Pulau Kerajaan Jawa Minah Kemudian Dia Permasur Seorang Pertahanan Kerajaan Jawa Minah Yang Dibindah Kedai Dan Dibindah Dibindah Regalia Pertahanan Kerajaan Kerajaan Jawa Minah Itu Berhadap Pulau Penyengat Yang Penuh Sejarah Kerajaan Jawa Minah Kerajaan Jawa Minah Jumpa Lagi Anak Dibindah 5-6-6-6-6-8-6-6-6-6-9-8-0-60-6-6-7,7-6-6-6-8-6-6.3 and 6-7-6-6-7- promised Во